Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Tribuners? Ketemu lagi di program Mata Lokal Memilih Dan di studio Tribun Jabar Sudah hadir tamu istimewa kita Yaitu Bapak Habib Syarif Muhammad Alaidrus Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya lebih akrab memanggil Bapak Habib saja Habib ya? Ya Baik Dan Tribuners saya Kisdi Antoro yang akan memandu acara ini Baik Tribuners kita akan berbincang-bincang dengan Habib Syarif Muhammad Alaidrus Beliau adalah Mustahsyar Atau penasehat ya Pak PBNU Provinsi Jawa Barat Kemudian beliau adalah Dewan Syuro PKB Jawa Barat Dan pada saat ini beliau turun gunung Mendaftar sebagai bakal calon legislatif Legislatif dari PKB Untuk DPR RI Baik Pak Habib mungkin bisa sedikit menceritakan tentang Aktivitas hari ini yang sedang sibuk dilakukan Habib Baik Mas Kris selain tugas harian tentunya Mengelola Yayasan Pendidikan Juga saya masih tetap menyampaikan cerama-cerama Walaupun sudah mulai membatasi diri Faktor usia Faktor usia Tentu saja untuk setiap calon Begitu mendekati hari-hari Pasti akan disibukan dengan sosialisasi Pertama tahap sosialisasi Kemudian nanti akan memasuki tahap kampanye Itu tuntutan yang tidak terelakkan Kalau kemarin ikut hadir Waktu pendaftaran Atau belum ya? Belum Baru besok PKB Karena masih ada 13 partai lagi yang belum Nah secara serempak Jadi besok pagi kalau tidak salah Jam 11 lah Rencananya Jam 11 siang Setaya kebetulan ada acara khusus Rutin setiap hari Sabtu Minggu Kedua Saya memimpin istigosa di Besidagung Yang dihadiri kurang lebih oleh 2000-3000 jamaah Rutin setiap Minggu Kedua Baik Habib Di tengah isu tahapan pemilu Yang pada hari ini sudah masuk pada fase pendaftaran Bakal calon legislatif Ternyata masih juga hangat perbincangan terkait dengan Soal pemilu proporsional terbuka Versus pemilu proporsional tertutup Nah ini menurut Habib Bagaimana ini? Karena masyarakat pemilih masih banyak mendiskusikan ini Tentang keuntungan dan juga kelebihannya Dan menurut Habib Sebaiknya kita melakukan pemilu yang mana? Baik Mas Chris jadi diskus berkaitan dengan bentuk atau model pemilihan yang proporsional terbuka dan tertutup Ada dua arus besar Ada dua kekuatan besar yang daya tariknya cukup kuat Di satu pihak hampir sebagian atau mayoritas partai Berkeinginan untuk bisa memilih proporsional terbuka Seperti yang sudah dilakukan Seperti yang sudah dilakukan Tiga empat pemilu Karena kalau sepengatuhan saya Proporsional terbuka hanya diterapkan pada tahun 2004 Pada saat awal-awal reformasi Kita mulai pemilihan langsung Ketika itulah dalam masa transisi Diberlakukan proporsional tertutup Namun begitu memasuki 2009 2014 2019 Artinya sudah tiga kali pemilu Kita gunakan profesional terbuka Ya Nah menurut sejarah begitu ya Sebagai pengalaman Apa yang dapat kita ambil Sisi positifnya dari sistem proporsional terbuka ini Karena diskursus hari ini kan banyak juga yang Menyebut bahwa Partai-partai ini Seperti kehilangan Ruh bagaimana dia membimbing Para kader partai Untuk kompetitif gitu ya Dalam pesta demokrasi Karena Dia akan banyak Mengambil tokoh-tokoh populer Dan yang punya uang tentu saja Ya betul Nah menurut Bapak gimana Jadi Antara Proporsional terbuka Dengan proporsional tertutup Masing-masing ada plus minusnya Mas Kris Misalnya Nah kalau proporsional tertutup Di sini yang berperan dominan adalah partai Jadi partai akan menggunakan hak prerogatifnya Dengan segala otoritasnya Untuk menentukan siapa yang layak Dipilih Dari sekian Dari sederet calon Misalnya Saya berikan ilustrasi Kalau misalnya calon 14 Proporsional tertutup Itu Selera partai Oh iya iya Karena partai sendiri sudah punya Nomor urut yang ini Berarti ada Masuk juga istilah Like and dislike Like and dislike Pasti itu Pasti like and dislike Nah ketua Jadi Ada Masih ada Unsur-unsur Feodalistiknya Namun Ada juga Faktor plusnya Karena partai Mungkin dalam hal ini Telah menerapkan Sebuah kriteria baku Sehingga Yang dipilih Memang memenuhi Kualifikasi Baik Kualifikasi Wawasan Kualifikasi Loyalitas Kualifikasi Layak dan tidak layak Jadi Kepatutan Untuk bisa ditempatkan Di masing-masing Level DPR Dengan proporsional tertutup Sedikitnya Terjamin Ya Tetapi Kalau kita coba Lihat dari sisi Proporsional terbuka Jelas Proporsional terbuka Memberikan Jaminan Bahwa Demokrasi Yang diterapkan Itu betul-betul Demokratis Sehingga Suara rakyat Itu tidak Seperti Memilih karung Memilih kucing Dalam karung Nah itu Jadi Apa yang Dikehendaki Oleh pemilih Itu betul-betul Sesuai dengan hatinya Sesuai dengan hatinya Nah Yang menjadi Persoalan Ada kalanya Di balik itu semua Kita Sulit untuk Memungkiri Adanya Permainan Tadi Bersifat transaksional Siapa yang Punya duit Dia bisa Menebar uang Kemudian bisa Membangun jaringan Dengan janji-janji Tertentu Transaksionalnya Ke Masyarakat pemilih Atau juga Ke partai Biasanya langsung Ke masyarakat pemilih Ya Kalaupun Masih ada lah Pasti ada ke partai Tetapi Untuk ke partai Saya kira Prosentasenya kecil Lebih banyak ke masyarakat Misalnya Yang beredar sekarang Untuk DPR RI Misalnya Minimal 5 Atau 10 M Nah Ini kan Gak bisa Untuk orang-orang Harus nyawer Harusnya betul Dan nyawer itu Bukan sekali Mas Chris Jadi ada Nyawer tahap pertama Untuk memperkenalkan diri Nyawer kedua Untuk mengikat Nah Baru Nyawer ketiga nanti Yang sering disebut Serangan Fajar Nah Itu biasanya Yang lebih ini Istilah orang-orang politik Dibom Ya Apakah itu Menjelang subuh Atau segala macam Atau H-1 H-1 Nah Jadi Ini akan sangat Terikat Atau terlibat Atau yang paling Faktor yang paling menentukan Sampai sejauh mana Nurani pemilih Ya Kalau memang Pemilih Betul-betul cerdas Ya Betul-betul Memikirkan bahwa Kelanjutan Bangsa ini Akan sangat Sedikit banyak Ditentukan Dengan proses Pemilihan Yang hanya Beberapa menit Mungkin Yang terpilih Orang-orang yang baik Ya Tetapi Kalau Hanya sebatas Kalau dalam bahasa Suara nanya Mas Chris Pila kadar Oke nyoblos Ya Jadi Jadi Masih ada Semacam Wacana Di masyarakat Apalasih artinya Padahal itu Satu coplosan Menentukan Lima tahun Betul Lima tahun Kedepan Karena mereka yang Mewakili Ya Karena Di kita Masyarakat Masih dalam Tarat mobilisasi Belum Sampai Ketingkat Partisipasi Itu Salah satu Faktor yang Menjadi Latar belakang Ya Nah itu kan Yang diceritakan Habib adalah Sisi negatif Dari Proporsional Terbuka Ya Dan masyarakat juga Perlu tahu Bahwa ada Sisi positif Ya Ketika Kita akan melanjutkan Pemilu dengan Proporsional Terbuka Terbuka Ya Apa Nah Tentu saja Yang pertama Partai Tetalah Menentukan Urutan Nama Dan sebagainya Ya Perlu Dipertimbangkan Secara masak Jelas Partai Akan Memasang Orang Sesuai Dengan Elektabilitasnya Ya Karena saya yakin Semua partai Sekarang ini Memboking Atau menyewa Yang namanya Lembaga Survei Mas Chris Itu Tidak murah Itu Tidak murah Ya Jadi Yang pertama Urutan Kemudian Yang kedua Tentu saja Masyarakat pun Harus Memulai Memiliki Minimal Kurikulum Viti Daripada orang-orang Yang dipilihnya Itu jelas Ya Contoh sederhana Saja Misalnya Mas Chris Bagaimana Kita akan Mengurangi Atau Meminimalisir Korupsi Kalau ternyata Calon-calon Yang dipilih Itu Ya Sedikit banyak Kepribadiannya Belum terbentuk Integritasnya Belum teruji Apalagi Misalnya Sekarang ini kan Sudah mulai Bermunculan Mantan-mantan Napi kan Beberapa orang kan Mengajukan Nah Ini sebetulnya Kurang mendidik Kurang mendidik Jadi Bagaimana Kita bisa Berharap Korupsi Ini Semakin Berkurang Kalau Sistem Politiknya Juga Seperti itu Nah Kenapa Akhirnya Akan bergantung Kepada orang-orang Yang punya duit Karena memang Pemerintah sendiri Sementara ini Belum memiliki Politik Anggaran Bagaimana Membina Yang namanya Partai-partai Belum ada Alokasi khusus Jadi Kembali Ke persoalan Proporsional Terbuka Kalau kita Tingjau Dari Sistem Pembinaan Demokrasi Itu jelas Lebih demokratis Pilihan Terlibat langsung Melibatkan Memilih Dan memang Sesuai dengan Pilihannya Lepas Dari pilihan Tersebut Apakah Murni Atau tendensius Nah Itu Yang jadi Masalah Ada yang Murni Memang Betul-betul Menggunakan Pilihan Berangkat Dari Satu Pemikiran Yang betul-betul Rasional Murni Suci Bahwa Dia Benar-benar Berangkat Dari sebuah Kriteria Yang jelas Atau Tadi Hanya Karena Iming-iming Yang Warna Merah Dua lembar Atau Tiga lembar Tapi Setidaknya Masyarakat Akan Mengetahui Begitu Daftar Nama Kemudian Latar Belakangnya Sehingga Jika Atau Kita Berharap Masyarakat Pemilih Akan Partisipatif Menginginkan Perubahan Selama Lima Tahun Kedepan Dia akan Memilih Calon-calon Yang Credible Yang Punya Integritas Integritas Yang Baik Habib Soal PKB Yang Menjadi Organis Sebab Bapak Dalam Berpartai Politik Yang Saya Tangkap Informasinya Sejak Awal PKB Menghendaki Pemilu Yang Sekarang Akan Dilakukan Di Tahun 2024 Itu Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Apakah Sampai Hari Ini Karena Ini Sudah Lama Sekali Apakah Masih Tetap Proporsional Terbuka Atau Kemudian Sudah Berubah Jadi Diskursus Terbuka Atau Tertutup Mas Kris Ini Memang Sudah Hampir Berjalan Satu Tahun Dimulai Menggelindingnya Wacana Untuk Antara Terbuka Dan Tertutup Itu Satu Tahun Yang Lalu Bersamaan Dengan Mulai Bergulirnya Presiden Untuk Tiga Periode Hampir Bersamaan Jadi Ada Satu Relasi Pemikiran Kalau Memang Tiga Periode Nampaknya Juga Harus Tertutup Seiring Dengan Dinamika Yang Terus Berkembang Partai Partai Nampaknya Sadar Kalau Kita Kembali Keproporsional Tertutup Artinya Setback Setback Bukan Hanya Bukan Hanya Sekedar Dalam Pertimbangan Masa Depan Demokrasi Di kita Tetapi Juga Setback Dalam Arti Perkembangan Demokrasi Kita Ini Sudah-sudah Mulai Menuju Kedewasaan Amerika Saja Perlu Ratusan Tahun Kita Kan Anggaplah Baru 98 Reformasi Mulai Betul-betul Menerapkan Demokrasi Yang Tentunya Disesuaikan Dengan Budaya Indonesia Oleh Karena Itu PKB Sangat Sadar Apalagi Di PKB Di PKB Primordialisme Sulit Untuk Dinikan Jadi Masyarakat Akan Memilih Orang Yang Memang Betul-betul Sudah Gerti Ketahuinya Dan Dari Orang Yang 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 Akan Dipilihnya Itu Sementara Ini Masyarakat Merasakan Adanya Semacam Pengayuman Jadi Jadi Maaf Kalau di PKB Misalnya Masih Banyak Unsur Kiainya Masih Banyak Tokoh-tokoh Yang Memang Sementara Ini Bergelut Di Pengabdian Masyarakat Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Sejak Awal PKB Tetap Konsisten Untuk Bisa Melakukan Pilihan Proporsional Terbuka Jadi Ada Kultur Yang Terbangun Yang Tadi Yang Saya Katakan Primordialisme Itu Bukan Hanya Kepada Kepartai Tetapi Kepada Orang Jadi Yang Lucu Mas Kris Warga NO Itu Tersebar Di Semua Partai Tidak Kemana-mana Tapi Ada Di mana-mana Ada Ada kalanya Jamaah saya Dia Menyampaikan Bib Keseharian Saya Di Golkar Tapi Karena Sekarang Ini Saya Tau Bahwa Habib Akan Menceng Di PKB Khusus Untuk Di PRRI Saya PKB Tapi Untuk Kota Madia Dan Provinsi Maaf Saya Sudah Punya Pilihan Karena Ada Satu Garis Yang Diinikan Oleh Partai Saya Harus Milih Golkar Nah Nah Itu Unik Kan Unik Jadi Ada Yang Di Nasdem Ada Yang Di Demokrat Bib Saya Untuk Provinsi Dengan Ini Saya Sudah Punya Ini Kebetulan Tidak Jauh Pemilih Saya Sendiri Di Nasdem Di Provinsi Dan Ini Tapi Karena Sementara Ini Apa Saya Ini Cukup Dekat Hubungan Batinnya Dengan Habib Insyaallah Saya Akan Milih Habib Nah Itu Jadi Di Antara Keuntungan Proporsional Terbuka Si Pemilih Ini Mampu Menentukan Pilihan Sesuai Dengan Hati Noraninya Dengan Keyakinannya Itu Yang Unik Baik Saya Konfirmasi Lagi Ke Habib Dengan Pilihan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Ini Menjadikan Calon-calon Di PKB Termasuk Habib Punya Peluang Lebih Besar Untuk Bisa Masuk Ke Tentu Saja Peluang Ini Akan Tergantung Sampai Kembali Ke Calon Yang Bersangkutan Yang Pertama Tentunya Sampai Sejamannya Serius Atau Tidaknya Melakukan Konsolidasi Dan Sebagainya Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Juga Ya Pasti Harus Ada modal Yang Dikeluarkan Untuk Atribut Untuk Alat Kampanye Dan Sebagainya Sepanduk Dan Sebagainya Kemudian Yang Ketiga Tentunya Faktor Yang Ketiga Kita Hanya Berencana Tetapi Pada Akhirnya Ada Zat Yang Mahai Allah Yang Menentukan Yang Menentukan Tetapi Tentu Saja Kalau Kita Sudah Memutuskan Satu Keputusan Tentu Saja Kita Harus Tetap Berusaha Dan Optimis Harus Optimis Itu Kalau Kita Memang Ini Nah Yang Repot Itu Kalau Setengah 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 Hati Dia Benar Atau Enggak Apakah Akan Serius Atau Tidak Itu Juga Tidak Jarang Menjadi Faktor Yang Ikut Menentukan Baik Baik Kalau Di Internal PKB Kalau Di Pernyataan Ketua Umum Muhammad Iskandar Yang Sebelumnya Itu Memerintahkan Kepada Kader Untuk Solid Kemudian Mendukung Atau Memperjuangkan Proporsional Terbuka Nah Kalau Sampai Hari Ini Koordinasi Di Internal PKB Apakah Masih Sama Sering Dyingatkan Soal Itu Jadi Kita Menyebutnya Ketum 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 PKB Gus Muhaymin Dalam Pernyataan Yang Terakhir Dua Minggu Yang Lalu Tetap Mengingatkan Kembali Kepada Wilayah Dan Cabang Cabang Agar Supaya Konsisten Kita Diproporsional Terbuka Tentu Saja Makna Konsisten Ini Di Dalamnya Ada Yang Namanya Perjuangan Nah Kata-kata Perjuangan Dicoba Diungkap Oleh Gus Muhaymin Dengan Kata-kata Yang Lebih Fulgar Kalau Kita Misalnya Kalau MK Sampai Memutuskan Proporsional Tertutup Kita Bergerak Nah Jadi Dengan Kata Bergeraknya Saja Kita Sudah Bisa Mengambil Kesimpulan Akan Ada Satu Langkah Langkah Memang Yang Serius Itu Bisa Diterjemahkan Dengan Makna Yang Lebih Luas Karena Saat Ini Belum Diputuskan Jadi Kata Akhirnya Palu MK Ini Walaupun Palu MK Ini Para Pengamat Politik Beraneka Ragam Mas Kris Karena Terus Terang Saja Walaupun Bagaimana Mungkin Maaf Ibu Mega Tidak Ingin Kehilangan Muka Untuk Kesekian Kalinya Kemarin Ibu Mega Sudah Sangat Mengalah Jadi Dengan Mempersilahkan Mas Ganjar Dan Memundurkan Perempuan Itu Sebuah Pengorbanan Yang Luar Biasa Dari Ibu Mega Dan Ibu Mega Sadar Nah Sekarang Ini Maaf Walaupun Bagaimana Partai Yang Di bawah Ibu Mega Yang Menghendaki Proporsional Tertutup Sampai Dimana Ibu Mega Mampu Meyakinkan Pak Jokowi Walaupun Bagaimana Ketua MK Kan Adik Ipar Pak Jokowi Disini Yang Agak Sedikit Persoalannya Apakah Pak Jokowi Bisa Kembali Netral Atau Kembali Menunjukkan Eksistensi Dirinya Walaupun Bagaimana Tetap Ingin Berlangsung Sisa Kepemimpinannya Itu Sampai 2024 Karena Ini Akan Menjadi Faktor Pemicu Yang Akan Membuat Lebih Gaduh Daripada Penentuan Cawapres Kalau Saya Tidak Berlebihan Cawapres Karena Masing-masing Sudah Mulai Mengkerucut Ada Gaduh Tetapi Tidak Akan Segaduh Keputusan Terbuka Atau Tertutup Ya Ya Karena Ya Maaf Ibarat Ini PDI Sebagai Sebuah Kekuatan Delapan Partai Yang Masuk Ini Semuanya Bada Disini Ini Apa Enggak Enggak Ini Gitu Kan Ya Artinya Kalaupun Misalnya Akhirnya Diputuskan Bahwa Ini Tertutup Waduh Itu Memperlukan Kelegoan Para Pimpinan Partai Dan Nampaknya Pak Jokowi Juga Agak Sulit lah Kan Sementara Ini Dari Enam Hanya Tinggal Lima Kan Yang Koalisi Di Pemerintah Yang Berkurang Dengan Nasdem Nah Untuk Bisa Menghadapi Yang Empat Ini Agak Repot Saya Khawatir Jangan Sampai Persoalan Itu Yang Akhirnya Menjadi Pemicu Sehingga Pemilu Diundur Dan Sebagainya Kita Sebagai Masyarakat Pemilih Berharap Tahapan Pemilu Berjalan Sesuai Dengan Jadwal Yang Sudah Direncanakan Betul Nah Baik Habib Ini Mungkin Terkait Dengan Habib Mencalonkan Diri Atau Turun Gunung Untuk Ikut Bersaing Di Bersa Salon Legislatif Mungkin Bisa Diceritakan Alasannya Apa Kalau Hari ini Sebenarnya Dari Sisi Dakwah Ataupun Aktivitas Yang Bermanfaat Bagi Masyarakat Banyak Itu Sudah Luar Biasa Jadi Begini Mas Chris Saya Sangat Sadar Bahwa Sekarang Ini Era Milenial Jadi Ada Sebuah Proses Regenerasi Yang Sangat Cepat Malah Saya Kalau Boleh Memberikan Penilaian Ada Yang Namanya Terputusnya Generasi Jadi Dari Yang Generasi Yang 60-an Sekarang Ini Anjrok Generasi 50 Yang 55 Ini Di Semua Bidang Pencerama Tua Mudah Mudah Semua Kemudian Eksekutif Eksekutif Yang Bermunculan Mudah Mudah Semuanya Sampai Ke Calon Presiden Yang Belum Terpengah Terjadi Saya Sangat Sadar Bahwa Ini Era Milenial Tetapi Karena Khusus Di Intern PKB Nampaknya Mereka Tidak 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 Akan Sekarang Ini Kehilangan Orang Yang Mengayomi Hampir Di Semua Provinsi PKB Kalau Dalam Bahasa Kita Orang Yang Bisa Dituakan Dituakan Betul Yang Dinyitai Nasehat Mengajak Untuk Berdiskusi Betul Nah Karena Faktor Itu Tidak Ada Yang Dituakan Saya Pinjam Istilah Mas Kris Akhirnya Dengan Tentu Saja Saya Minta Pertimbangan Keluarga Dan Sebagainya Walaupun Awalnya Keluarga Sudah Kebaratan Sudahlah Apalagi Yang Dicari Sudahlah Sekarang Masanya Untuk Menikmati Hidup Dengan Santai Tetapi Di pihak Lain Ada Satu Tuntutan Juga Apakah Sisa-sisa Pemikiran Saya Sisa-sisa Kapasitas Saya Masih Bisa Dimanfaatkan Untuk Kebaikan Kita Semua Untuk Bangsa Dan Sebagainya Kenapa Tidak Saya Sendiri Tidak Meminta Mas Kris Tetapi Diminta Diminta oleh DPP Diminta oleh DPW Waduh Saya Bilang Nanti Saya Istirahat Ini Sudah Hampir Lima Tahun Kalau Orang Politik Kan Gak Boleh Istirahat Ceritanya Saya Istirahat Lima Tahun Bersemayam Bersemedi Nah Sekarang Ada Satu Tuntutan Untuk Turun Gunung Sementara Petak Di Lapangan Sudah Jauh Berubah Sudah Jauh Berubah Jadi Maaf Misalnya Saya Harus Mulai Melakukan Perubahan Penampilan Saya Kan Sudah Sangat Terlalu Tua Apakah Masih Ada Kelompok Millenial Yang Memilih Yang Tua Seperti Saya Dengan Berbagai Simpatik Dan Sebagainya Contoh Misalnya Saya Kira Walaupun Dua Periode Pak Jokowi Sampeskan Mempertahankan Gaya Pake Baju Yang Ininya Dilipat Itu Karena Begitu Hilang Ciri Sudah Walaupun Sekarang Sudah Mulai Banyak Kritikan Ketika Tetapi Figur Kesederhanaannya Nampaknya Masih Tetap Dipertahankan Saya Sendiri Harus Mencari Baru Aspek Yang Kecil Sebetulnya Aksesoris Kan Aksesoris Sifatnya Apakah Saya Bisa Nggak Menyesuaikan Dengan Ini Saya Ngobrol Dengan Anak Anak Dan Sebagainya Maaf Misalnya Saya Dari Sisi Penyesuaian Atau Adaptasi Dari Sisi Bahasa Bahasa Saja Saya Sudah Mulai Ketinggalan Mas Kris Contoh Misalnya Sekarang Kan 6 Bulan Terakhir Ini Bahasa Yang Mulai Menggelinding Itu Di Endorse Itu kan Bahasa Bahasa Orang Politik Sekarang Kalau Ekspektasi Dan Sebagainya Inilah Misalnya Sekarang Pemahaman Saya Tentang Istilah Relasi Dulu Dengan Sekarang Sudah Beda Ada Relasi Ekonomi Relasi Kekuasaan Relasi Ini Relasi Ini Jadi Ada Beberapa Pergeseran Makna Bahasa Yang Disesuaikan Artinya Sekarang Ini Sudah Tidak Tekstual Tetapi Mulai Kontekstual Nah Ini kan Kalau orang Yang tidak Pernah Baca Orang Yang Hanya Sekedar Mengandalkan Pengalaman Jelas Akan Ada Gap Akan Ada Gap Wawasan Nah Nah Disini Saya Terpaksa Harus Mulai Adaptasi Perilaku Kebiasaan Yang Paling Berat Itu Wawasan Karena Saya Tidak Bisa Membaca Apa Sebetulnya Keinginan Rakyat Yang Bukan Hanya Nampak Di Permukaan Kan Maaf Dengan Tidak Bermaksud Menafikan Para Politisi Ada Kalahnya Kan Ada Politisi Politisi Yang Terlalu Menganggap Enteng Dia Hanya Membaca Indikasi Yang Hanya Muncul Di Permukaan Padahal Di Dalam Beda Sangat Jauh Apalagi Bangsa Kita Kan Masih Belum Bisa Keluar Dari Yang Namanya Bahasa Bahasa Yang Eufemism Nah Itu Ini Kan Dituntut Kearifan Dituntut Kecerdasan Nah Artinya Kalau Saya Mencoba Melihat Itu Ini Sebuah Tentangan Untuk Diri Saya Sendiri Dan Saya Seorang Yang Senang Dengan Tentangan Nah Pertanyaannya Adalah Apa Yang Habib Lakukan Supaya Gaps Yang Tadi Habib Ceritakan Menjadi Tereduksi Atau Lebih Dekat Betul Dan Dikenal Juga Melenial Betul Nah Akhirnya Saya Juga Harus Banyak Bertanya Kepada Anak-anak Muda Termasuk Anak-anak Saya Mereka Sudah Mulai Menyampaikan Saran-saran Dan Sebagainya Saya Maaf Mas Chris Tadinya Saya Ini Daripada Saya Harus Belajar Lewat Google Saya Lebih Cenderung Kepada Buku Asli Sehingga Sampai Hari Ini Saya Setiap Hari Masih Membaca 6 Jam Itu Mungkin Yang Menjadi Ini Kan Luar biasa Sekali Upaya Yang dilakukan Habib Mungkin Konkretnya Ketika Habib Nanti Insyaallah Terpilih Menjadi Waktel rakyat Apa Yang Habib Lakukan Yang pertama Mas Chris Kita Harus Berani Menunjukkan Bahwa Kita Seorang Pribadi Yang Memiliki Integritas Itu Yang Paling Berat Karena Maaf Walaupun Bagaimana Masyarakat Sudah Sangat Paham Ada Satu Arus Besar Yang Namanya Permainan RUU Dan Sebagainya Dan Sebagainya Kemudian Artinya Saya Jangan Sampai Terbawa Arus Kan Wajarlah Kalau Orang Seusia Saya Mungkin Untuk Tidak Terbawa Arus Karena Saya Mungkin Sudah Diluar Kebutuhan Kebutuhan Yang Sifatnya Material Untuk Apalagi Kalau Kita Terjebak Ini Kemudian Yang Kedua Saya Juga Tidak Memiliki Target Yang Lebih Jauh Artinya Kala 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 Saya Misalnya Terpilih Itu Bukan Betul Loncatan Tetapi Itu Sebagai Perjuangan Akhir Saya Kalau Masih Itu Sebagai Betul Loncatan Pasti Niatnya Tidak Murni Kemudian Yang Ketiga Tentu Saja Antara Rakyat Dan Pemerintah Bagaimana Kita Bisa Memposisikan Lebih Berat Kepada Pemerintah Lebih Berat Kepada Rakyat Sayang Untuk Bisa Lebih Berat Kepada Rakyat Adakalnya Bertabrakan Dengan Polisi-polisi Yang Dikeluarkan Oleh Partai Nah Ini Sebuah Perjuangan Mas Chris Apa Yang Akan Diperjuangkan Artinya Tentu Saja Nanti Pilihan Komisi Yang Akan Menentukannya Yang Jelas Benarkah Bangsa Ini Sudah Makmur Walaupun Misalnya Hanya Sebiji Sawi Kalau Itu Kita Perjuangkan Kenapa Tidak Walaupun Untuk Bisa Sampai Ke Final Goalnya Itu Pertanyaan Besar Tetapi Minimal Ada Ada Yang Diusahakan Jadi Ya Maaf Saya Sementara Ini Masih Sangat Prihatin Bahwa Kalau Kita Turun Ke Desa Dan Sebagainya Yang Namanya Kemiskinan Struktural Itu Masih Sangat Banyak Walaupun Informasi Yang Ini Bahwa Desa Desa Sudah Mulai Meningkat Dan Sebagainya Tetapi Saya Belum Percaya Penuh Itu Apakah Benar-benar Sesuai Dengan Fakta Apakah Itu Faktual Atau Hasil Rekayasa Itu Nampaknya Yang Akan Menjadi Misi Utama Saya Kalau Saya Terpilih Baik Ini Pertanyaan Terakhir Saya Betul Modal Habib Untuk Bisa Memenangkan Pertarungan Di Pemilu 2024 Apa Apakah Popularitas Atau Mungkin Sudah Mengintip Elektabilitas Atau Punya Modal Uang Yang Betul Ketiga-tiganya Saya mungkin Tidak Punya Sementara Ini Mas Chris Jadi Jujur Aja Popularitas Saya Dengan Popularitas 10 Tahun Yang Lalu Sudah Mulai Menurun Banyak Karena Intensitas Saya Turun Bercerama Kelapangan Sudah Mulai Banyak Berkurang Sehingga Kalau Saya Sepenuhnya Mengandalkan Popularitas Jelas Mungkin Elektibilitasnya Hasil Survei Mungkin Saya Di Posisi 5 Atau 6 Untuk Interim PKB Untuk Interim PKB Nah Oleh Karena Itu Saya Mungkin Akan Mencoba Memanfaatkan Jaringan Saya Punya Guru Jumlahnya Hampir 400 Saya Punya Jamaah Yang Aktif Yang Punya Loyalitas Mungkin Ada Sekitar 5 000 Nah 400 Dan 5000 Ini Mungkin Akan Saya Coba Tapi Tidak Dalam Arti Dexploitir Dalam Arti Yang Positif Saya Akan Meminta Bantuan Meminta Dukungan Dari Mereka Kalau Misalnya Masing-masing Saja Misalnya Dan 5000 Ini 10 Saja Sehingga Saya Bisa Mendapatkan 50 000 Kalau Modal Dana Terus Terang Saja Saya Nol Artinya Ya Apa Yang Adalah Tabungan Sudah Habis Jadi Sisa-sisa Tabungan Itulah Mungkin Yang Tadinya Untuk Masa Tua Terpaksa Harus Dikeluarkan Yang Jumlahnya Mungkin Tidak Akan Mencapai Ya Mungkin Di atas 500 Juga Nggak Sampai Saya Nggak Sampai Mungkin Waduh Itu Sudah Di luar Ini Saya Kalau Berapa Mungkin Saya Harus Jual Rumah Sendiri Jadi Di bawah 500 Yang Mungkin Artinya Saya Terbuka Langsung Karena Ini Nanti Akan Diaudit Kan Oleh Ini Jadi Yang Saya Ini Kan Adalah Jaringan Jaringan Jamaah Dan Ini Kebetulan Saya Punya Tenaga Tenaga SDM Yang Mereka Cukup Militan Seperti Saya Menang Di 2014 Untuk Provinsi Ketika Itu Walaupun Perahunya Adalah P3 Waktu Itu Nah 2019 Waktu Itu Terbelah Karena Berlangsung Politik Identitas Saya Pilih Presiden A Sementara Staff Saya Presiden B Waduh Itu Tabrakan Tabrakan Akhirnya Itulah Saya gagal Di 2019 Jadi Dari Tiga Aspek Yang Mas Kris Sampaikan Saya Nampaknya Lebih Ini Kerelasi Kerelasi Ke Jaringan Itu Mungkin Ya Baik Habib Syarif Mohamad Al-Hidrus Kita Sudah Di Pohoncung Talkshow Mata Lokal Memilih Mungkin Ada Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Ke Pemirsa Terkait Dengan Topik Kita Tadi Terkait Dengan Pemilu Proporsional Terbuka Atau Terkait Dengan Habib Silahkan Jadi Yang Pertama Mas Kris Mudah-mudahan Pemilu Ini Menjadi Satu Ajang Untuk Meningkatkan Kesadaran Sekaligus Kebersamaan Kita Tidak Menghendaki Efek Dari Pemilu Ini Seperti 2019 Yang Sampai Sekarang Masih Terasa Kemudian Yang Kedua Saya Tentunya Apresiasi Sekali Kepada Tribun Yang Telah Menyediakan Satu Acara Mata Mata lokal Memilih Mata lokal Memilih Ini Sangat Simpatik Sekali Satu Istilah Baku Yang Sangat Simpatik Mudah-mudahan Mata lokal Ini Juga Menjadi Salah Satu Fondamin Daripada Tribun Yang Terus Terang Saja Media Cetak Ini Sekarang Ini Menghadapi Sebuah Tantangan Yang Cukup Berat Proses Peralihan Dari Menda Cetak Ke Mensos Ini Mudah-mudahan Ini Sebagai Salah Satu Kebijakan Untuk Mengisi Kekosongan Tadi Saya Optimis Mata lokal Akan Mendapatkan Simpatik Dari Masyarakat Mudah-mudahan Banyak Ditonton Itu Aja Mungkin Mas Baik Terima Kasih Tribuners Anda Sudah Menyemak Program Mata Lokal Memilih Bersama Habib Syarif Muhammad Beliau Adalah Bakal Calon Legislatif DPR RI Dari PKB Dan juga Dewan Syuro PKB Jawa Barat Terima kasih Habib Sama-sama Mas Chris Salam Untuk Semua Keluarga Baik Tribuners Saksikan Program-program Lainnya Di Tribun Jabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Lainnya Bermuda Bermuda Saksikan Bermuda Baratuk Bermuda Saksikan Bermuda